Soal Dirty Vot, Kubu Prabowo sentil Bafut dan tiga aktor film, BDIP usul perpanjang jabatan Jokowi. Sosok Bafut MD di sentil Kubu Prabowo pasca film dokumenter Dirty Vot tayang dan viral. Kubu Prabowo bereaksi keras dan menilai film ini sangat tendensius karena menyinggung keterlibatan pemerintah. Namun pihak ganjar Bafut dan Amir menilai Dirty Vot sebagai bentuk edukasi di masa tenang. Menanggapi ini, Fadli Zon pada saat TKN mempertanyakan posisi tiga film tersebut, yakni Zainal Arifin, Mukhtar, Bivitri, Susanti, dan Ferry Absari. Sebab tiga pakar hukum ini pernah menjadi tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Bafut MD saat menjabat Menkopol Hukam. Aktor dalam film di masa tenang rupanya timnya Pak Moh Mafut MD sebuah kebetulan yang presisi, katanya di akun X Minggu 11 Februari 2024. Diketahui tim percepatan reformasi hukum terdiri dari para pakar hukum dan praktisi bentukan Mafut itu memiliki masa kerja sejak 23 Mei 2023. Sampai dengan 31 Desember 2023. Hal serupa ditegaskan TKN Prabowo Habibur Rahman yang menilai film itu berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Akan tetapi sutradara Dirty Vot dan Dwi Laksona membetah. Menurut dia, pembuatan dan peluncuran yang dilakukan di awal masa tenang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024. Bagian dari edukasi Menegapi turingan Fadlizon, pihak Gajar Bafut menilai diri Fad bagian dari edukasi. Seksian BDIP Hashto Kestianto mengatakan, jika ingin menang, parpolnya bisa menempuh jalan muda, memperbajak masa jabatan presiden Joko Widodo. Namun menurutnya, BDIP tetap taat konstitusi dengan mendukung pemilihan Obama 5 tahunan sekali tetap telaksana demi memilih calon pemimpin baru Indonesia. Terima kasih telah menonton!